Statement itu juga, Bapak juga sempat menyinggung soal kegiatan Mas Rian, seperti main games dan sebagainya. Itu tanggoban Mas Rian seperti apa? Mas Rian Mahendra ini, entah kalian percaya atau tidak. Saya ini menyinggung alkohol nggak pernah. Saya nyentuh narkoba nggak pernah. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah yang namanya nginjekin kaki saya di karaokean di mana-mana. Di tempat-tempat ya seperti itu. Main game itu kan main game HP, kalau saya lagi di perjalanan ke mana-mana. Entah main game di crush, atau main game RPG di HP, segala macem. Ya ini memang Bapak nggak suka, dalam artian kadang kalau dia lagi ngeliatin aku, lagi nangrong di kantor apa gimana, lagi nggak ada kerjaan. Bukan berarti aku nggak kerja, ya mungkin aku lagi istirahat. Aku lagi sambil main game HP, entah Mobile Legends atau apa. Ya ini yang dimaksudnya. Itu Bapak nggak suka, ya sudah. Ya terus kenapa, apa salahnya? Kan saya cuma lagi istirahat, mengistirahatkan otak saya dan mengisi keposongan. Karena kepala saya ini, kalau saya nggak ada pengalian, ya mikirin kerjaan terus juga. Saya juga butuh refreshing. Tahu refreshingnya sih kan cuma main game gitu. Bukan main, bukan main dadu, main slot, main apa namanya, main, main-main yang nggak jelas lah. Cuma main game aja, boy. Sama kayak kalian, aku lagi di rumah main Mobile Legends, main apa, main apa-apa saja. Ya betul, bahkan kalau candy crush, ya candy crush aja gitu ya. Jadi itu saya lakukan, kalau saya lagi jenus untuk di mobil perjalanan, atau lagi pengen ngosongin pikiran sejenak di kantor. Emangnya kalian, kalian selama ini kumpul sama aku di lapangan, pernah ngeliat Rian main red jalan, nanti main game, mula-mula gitu. Tak berambis, biar boy, orangnya udah boleh jalan. Oke. Mas Rian, di statement dari Bapak, sudah pasti sebagai, Bapak sebagai orang terdekat begitu ya, dari Mas Rian dan mengeluarkan statement seperti itu. Dengan masalah yang sebenarnya sudah lampau 6 tahun berlalu. Kalau Mas Rian bisa menjelaskan, sebenarnya trigger utamanya ada tidak sih, Mas? Atau karena Mas Rian membuat klarifikasi itu murni dari situ saja? Kalau tanya masalah pemocatan saya, sebenarnya masalahnya apa? Ini akan menyakut, maruah banyak orang, gue. Dan akan membuka aib, banyak orang termasuk aib diri saya sendiri. Saya kasih tahu, jenis-jenis. Salah satu dosa yang gak akan diampunin sama Allah itu dosa yang sudah Allah tutupi, aib kalian yang sudah Allah tutupi, terus kalian sengaja umbar-umbar orang. Itu Allah gak mengampunin. Makanya andai kata mereka mau bikin pernyataan, silahkan dari pihak mereka saja. Kok seandainya ada ulama mungkin, ulama nasional, yang mau nanggung dosa saya akibat klarifikasi saya yang menyebabkan timbulnya aib yang ada di keluarga saya, atau di maruah keluarga saya, maruah kehormatan Bapak atau siapapun yang ada di dalamnya. Kalau ada ulama yang berani nanggung, saya akan ceritakan dan saya tunjukkan semua buktinya. Saya ceritakan dari awal, dari A sampai Z, termasuk bukti-bukti yang saya miliki. Tapi selaginya enggak ada yang berani. Silahkan, kalian uja terlihat main derajat, enggak apa-apa. Saya hanya akan terlihat buruk di mata kalian, bukan di mata Allah. Setelah pemecatan begitu, Mas Rian, di 22 Juni, artinya Mas Rian kan juga bekerja dengan banyak tim, ada banyak orang yang mungkin bekerja sama dengan Mas Rian. Ketika memang teman-teman dari PO Haryanta sendiri, ketika Mas Rian sudah resmi untuk tidak bergabung lagi, apa respon mereka, Mas? Kalau aku nanya, nanti aku jualan kecap. Gimana kalau sampai nanti pas pulang, mampir ke garasi atau mampir ke mana, tapi mukanya di blur ya, tolong ya. Karena kalau ada supir ke sini aja, udah langsung ada yang nerok, pengen dipecat, segala macam main. Makanya nanti kalau saya main tanya, tanya kru di jalan atau gimana, atau tanya agen, tapi tolong muka mereka blur, dan selamat ya. Tanya gimana rasanya setelah masih ada, atau segala macam. Aku enggak membandingkan manajemen yang sekarang dengan manajemen-manajemen yang dulu. Mungkin keluhan dari mereka atau apa bisa diterima oleh Bapak Direktur Operasi Malian Baru sebagai bahan untuk memajukan perusahaan, memperbaiki kekurangan-kekurangan perusahaan saat ini. Seperti PO Haryanta ini berjalan dengan baik ke depannya, dan tetap semakin berkembang dengan baik ke depannya. Oke. Tapi tidak ada yang kemudian langsung curhat atau mendatangi Mas Rian gitu, setelah insiden? Banyak. Ah? Banyak, banyak. Tapi ya itu tadi, demi keselamatan mereka, karena mereka juga masih butuh kerjaan, sebaiknya hal itu nggak saya ungkap. Dan nggak saya kasih tahu. Oke. Itu bagian dari cerita pribadi mereka ke Mas Rian ya? Saya cuma sifatnya kan, mereka selama ini nganggap saya kakak. Saya nganggap mereka selama ini ya kakak, ya adik, ya saudara seperjuangan. Jadi buat saya wajar kalau mereka itu punya kesulitan dan mereka masih berkeluh kesat sama saya. Karena sifat saya akan tetap memotivasi mereka dan memberikan mereka saran terbaik bagi kedua belah pihak. Iya kan? Karena perusahaan itu punya sudut pandang. Bukan berarti sudut pandang itu harus salah di mata karyawan. Tidak bisa. Karena perusahaan itu memikirkan orang banyak. Betul. Sedangkan karyawan, kalau mereka berkeluh kesat atau mereka punya suatu masalah, otomatis itu hanya akan mewakili diri mereka sendiri. Bukan, belum tentu, belum tentu mewakili karyawan yang baik. Nah, sifat tengah-tengah inilah jembatan inilah di mana saya berusaha ada saat itu selama ini. Menjembatani antara karyawan, pekan-pekan kerja saya, dengan perusahaan. Supaya bagaimana cara, oh iya ketemu nih, menurut solusi. Oh iya, give and take lah. Ada yang kita kasih, ada yang kita minta. Oke. Mas Rian, maaf kalau boleh disinggung. Mas Rian kan dulunya manajer operasional begitu ya. Itu kan cukup dekat dengan teman-teman di bisnisnya. Kalau Bapak sendiri memang juga terjun untuk mengarahkan teman-teman atau memang hanya di atas saja? Orang yang melihat Rian Mahindra kan berarti mereka juga melihat sosok Bapak Aja. Rian tuh, gak mungkin bisa saya keluar atau lepas dari sosok beliau. Walaupun yang menangani beliau lah, eh yang menangani rekan-rekan kerja saya itu saya langsung. Tetap aja, di belakang saya itu ada figur seorang ayah. Ada figur seorang pimpinan. Mereka gak akan ngedengerin ngomongan Rian Mahindra mungkin kalau mereka gak sadar, oh iya di belakang Mas Rian ini siapa. Kalau saya menanyanya, ada pengaruh Bapak Aja atau enggak, ya pasti ada. Kan ini perusahaan beliau. Tapi beliau mempercayakan kepada saya dan rekan-rekan percaya sama saya. Jadi keberhasilan kita adalah kebanggaan untuk Bapak Aja.